Ternyata salah satu pemicu konflik batin adalah karena kita tidak jujur sama diri kita. Apa kabar? Baik, dalam hati. Suami apa kabar? Aman, hanya aku yang tahu babak belurnya. Coba kamu jadi aku, punya suami yang kayak gitu. Kita selama ini sering bertopeng, mau nangis saja kadang gak sempet. Mau nangis baru, mama kenapa? Mama tidak apa-apa. Ah, alasannya takut anak saya trauma bun. Sudah cukup saya aja, jangan anak saya. Akhirnya apa? Akhirnya generasi kita menjadi generasi stroberi. Indah di luar, lembek di dalam. Gampang patah. Boleh gak bun nangis depan anak? Boleh. Terus kalau dia trauma bun, nanti ada caranya. Boleh gak bun kalau kita nunjukin sisi kemanusiaan kita? Boleh, karena kita masih manusia. So, coba yuk tanya ke dalam dirinya. Boleh tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan. Boleh pejamkan mata sejenak, tanyain pelan sama dirinya. Wahai diriku, apa kabar? Capek ya? Kalau mau nangis, boleh kok. Udah gak usah ditahan ya. Capek ya? Di tengah-tengah kehidupan yang seperti memaksa semuanya harus sempurna. Wahai diriku, coba deh inget-inget kapan terakhir tidurnya nya. Kapan terakhir ngerasa hidup benar-benar hidup. Wahai diriku, sekarang sebenarnya sedang ngerasain apa? Lelah banget kah? Kalau mau capek, akuin aja. Kalau lagi lelah, udah cukup bergura-guranya. Capek ya Allah. Capek fisik, capek batin ya Allah. Oh. �